Oke baik, untuk gaya kolom ini seperti yang tadi sudah disimulasikan Bahwa benda yang bermuatan itu ada yang tarik menarik dan ada yang tolak menolak Misalkan disini bendanya saya gunakan positif dan positif pasti dia akan tolak menolak Nah tolak menolaknya kedua buah muatan ini nanti muncul sebuah gaya dengan jarak tertentu disebut gaya kolom Nah apabila didekatkan dengan benda bermuatan yang negatif atau beda jenis Maka dia akan saring tarik menarik Nah ini juga sama kayak manusia ya Jadi prinsip alam itu yang sama akan tolak menolak yang berlawanan akan tarik menarik itu juga dari mulai partikel Dari mulai partikel sampai kehidupan nyata Nah gaya kolom ini kemarin sudah Pak Habibie jelaskan sedikit juga Dilambangkan dengan F sama dengan KT1K2 per L kuadrat Atau KT kuremu-remu Nah disini sudah lengkap Sudah kemarin juga dijelaskan tapi akan saya ulang Nah untuk lebih memahami Untuk lebih memahami apa saja simbol-simbol yang ada di gaya kolom ini di rumusnya Disini ada contoh soal anak-anak Bareng-bareng ya kita masukkan ya Berapa besar gaya kolom dari dua bola konduktor Yang masing-masing bermuatan K1-nya ini yang biru adalah Min 9 mikro kolom Nah sekarang saya akan berikan simbol baru Jadi ada istilah mikro 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 itu simbolnya begini anak-anak Jadi kalau di buku mikro Mikro kayak gini Jadi mikro itu artinya adalah 10 pangkat min 6 Atau 1 per 1 juta Itu artinya mikro Nah 10 pangkat min 6 ini nanti sering digunakan dalam istilah Untuk menentukan jumlah muatan pada suatu benda Jadi seringnya untuk ki Seringnya untuk ki atau mencari muatan itu simbolnya biasanya 4 mikro kolom gini-gini Sering kayak gini Jadi apa namanya mikro itu nanti sering digunakan dalam hitungan Nah gitu ya Oke kita ulang lagi Nah masing-masing bermuatan ki 1 Min 9 mikro kolom Dan ki 2 plus 3 mikro kolom Nah jadi misalkan saya ulang lagi Ada juga yang mikronya gini Pokoknya istilahnya beda-bedalah ya Terus untuk min muatan Muatan jadi misalkan jenis muatan Sorry jenis muatan misalkan plus 2 mikro kolom Dan min 3 mikro kolom Ini nanti jenis muatan plus dan min ini tidak akan masuk ke hitungan Ini hanya untuk menentukan jenis muatannya saja Hanya untuk jenis muatan Jadi nanti pada saat hitungan min dan plusnya itu nanti kalian tidak gunakan Atau diabaikan saja Karena itu nanti hanya untuk menentukan bahwa dia itu tarik menarik atau tolak menolak Kalau plus dan min berarti dia tarik menarik gitu aja Jadi hanya untuk menentukan jenis muatannya saja Tapi untuk menentukan besarnya gaya itu tidak digunakan Oke Keduanya terpisah sejauh 3 cm Kita isi bareng-bareng yuk Ki 1 nya berarti itu berapa itu? 9 Berapa itu ki 1 nya? 9 ya Oke Nanti kalau misalnya salah kita tulis negatifnya gak apa-apa Ini kan cuma buat trial-trial Berarti 9 mikrokolom itu sama dengan 9 kali 10 pangkat berapa tadi? Min 6 Min 6 Min 6 Ini nanti kalau 9 nya salah berarti nanti min 9 nanti Nanti kita isi sesuai dengan apa yang di mahu komputernya ini Yang kedua Ini salah ya ini harusnya ki 2 ya ini Ini harusnya ki 2 Berarti 3 Nah kalau mikrokolom berarti sama aja 3 kali 10 pangkat Min 6 Min 6 R nya berapa cm itu? Jaraknya 3 3 cm itu sama aja berapa meter anak-anak? 0,3 Hei 3 cm loh Yuk Tidak 3 cm sama dengan Yuk Maksudnya udah tak mbalani SD gini lagi Meter Desimeter Sentimeter 0,03 Pak 0,03 0,03 Ya dibagi secara Tiga perseratus sama dengan 0,03 meter Akan tetapi anak-anak tips dari Pak Habibie Tips untuk mengerjakan soal pangkat Kan teman-temannya berpangkat semua ya Berarti ubahlah ke dalam bentuk pangkat Ubahlah dalam bentuk pangkat Jadinya 0,03 itu sebelum kamu jadikan desimal Jadi jangan desimal Ini desimal ya ini Kurang bisa nanti ngitungnya kesulitan kalian Jadi 3 perseratus ini langsung diubah ke pangkat saja Jadi Karena 10 nya 0 nya dibuat ada 2 Berarti ini 3 kali 10 pangkat min 2 meter Kayak gitu nulisnya Besok-besok Kalau ada soal akar pangkat Atau pangkat Itu kalian ubah dalam bentuk pangkat saja Jangan desimal Tapi yang 3 kali 10 pangkat min 2 Kenapa kok bisa 10 pangkat min 2 Pak? Karena disini per seratus Seratus itu pangkat 2 Kalau misalkan Karena dibagi Jadi pangkat min 2 Begitu anak-anak Oke Berarti disini Soalnya tadi Disini 3 Kali 10 pangkat minus 2 Meter Coba kita cek Kalau ini salah Berarti nanti min 9 itu Oke Benar ya Oke Diketahuinya benar semua Jadi benar kata Pak Habibi tadi Bahwa Jenis muatan Tidak usah dimasukkan Kedalam hitungan Itu ya anak-anak Sekarang yuk Kita masuk-masukkan Rumus-rumusnya Disini F sama dengan K Saki kurum remuk Kanya itu 9 x 10 pangkat berapa Sem Eh Kalau K Konstanta itu 9 x 10 pangkat Sem Di Lan Kemarin itu loh Se Tidak Tidak Diduimeneh rumusnya Ya Aduh Rumusnya ini loh K Sama dengan 9 x 10 pangkat Sem 9 Itu konstanta Dia nilainya selalu Tetap Yuk Kita lanjutkan lagi Disini tadi 3 Eh Yang pertama 9 x 10 pangkat Min 6 ya Yang Ki 1 Min 6 Ki 2 nya berapa itu 3 10 Angkat Min 6 Min 6 Dibagi Nah Dibagi Disini R nya Tadi 3 x 10 pangkat berapa Pangkat Min 2 Min 2 Tapi ingat Rumusnya R kuadrat Berarti ini Dikurung Terus Dikuadratkan Nah ini Jadinya F sama dengan Ini bisa kita core 3 dengan 3 2 Ini pokoknya Gitulah Nantinya ya Jadinya Jadi F nya itu Berapa itu Habis 9 Itu min 4 Di atas 4 12 Berarti 10 9 Tali 10 10 Pangkat Min Bentar 4 12 48 10 Pangkat 1 Jadi 90 1 apa 2 ya Min 4 4 9 Tambah 4 itu Berapa Anak-anak 13 ya Oh Bukan 9 Oh Kok 9 sih 9 x 9 81 81 x 10 Pangkat 1 Berarti 810 Newton Apa berapa sih ini 9 Kali 9 Itu berapa 81 Oh Ini kan 3 kuadrat 9 Berarti 27 Nanti Orek-oreknya Nanti kita latihan soal aja Nanti Ini kan Nggak bisa diorek-orek ya Nggak bisa dicorek-corek Nah Kayak gitu Kurang lebih seperti itu Nah sekarang kita latihan soal yuk Sama Pak Abuvi dulu Kita ambil soal Dari sini dulu aja Dari Ini aja Atau dari buku paket kalian yuk Sekarang kalian nyambil Buka buku paket aja Buku paket IPA Halaman Halaman berapa ya disini Sek Tak lihatkan dulu Pokoknya yang tentang listrik statis ya Buka dulu Biar bareng-bareng buka buku paket aja Kalau ini di buku paket kalian Halaman berapa Ini di buku paket kalian Halaman berapa nak Ada contoh soal ini Ini buku paketnya Beda ternyata Bukan seperti buku paket yang ada Yang dibagikan ke kalian Nanti coba saya bukakan Sementara ini dulu aja Kalian lihat layarnya dulu aja Nanti kalian lihat videonya lagi Jadi disini ada dua buah muatan listrik positif Yang ada dalam membran sel saraf Masing-masing sebesar ki dan dua ki Pada jarak 2 cm Berapa kaya kolomnya Nah Jika ki sama dengan 1,6 Disini ada ki dan dua ki Berarti ki satunya Atau muatan satunya Itu ki tadi Berarti 1,6 Karena ki nya itu nilainya 1,6 Terus ki duanya Karena tadi dua ki Berarti dia Jadi dikali dua 1,6 kali dua 3,6 Jarak kedua muatannya 2 cm Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 Dan ki nya Konstanta itu Ta maksudnya Tetap Itu 9 kali 10 pangkat 9 Nah kalau dihitung-hitung Seperti ini Di buku paket kalian 1,6 Tadi dikali 3,2 Seterusnya sampai ketemu Seperti ini Oke Nah kalau lihat kayak gini Sulit Mendingan saya coret-coret aja Bentar Saya coret-coret Pakai Ini udah medan listrik Yowes Tak boleh ini soal Wailah Buku paketnya beda soalnya Oke Yang dari modul aja Modul Belajar Oke Sudah kelihatan ya Sekarang ya Kita akan kerjakan Soal nomor Soal nomor Soal nomor Berapa ya Game Uatan listrik Oke Nomor 5 Disini Nomor 5 yuk Oke Saya copy Ke whiteboard Coba Bentar Saya ubah ke whiteboard Biar lebih enak Nah Saya tambahkan Tekst Saya paste Boleh Boleh sambil digambar Boleh Jadi gini Misalkan Dua buah muatan Terpisah pada jarak 2 cm Menghasilkan gaya listrik 160 N Berarti logikanya Disini dua buah muatannya adalah Dengan Jenis muatan yang sama Jadi misalkan ini muatan Ki Dan muatan Ki Dia terpisah sejauh 2 cm Menghasilkan gaya F Sebesar 160 N Kasusnya begitu Bila jarak kedua muatan diubah menjadi 4 cm Maka gayanya jadi berapa Misalkan tetap Ki nya sama Akan tetapi jaraknya diubah menjadi 4 cm Maka gaya F nya jadi berapa Kayak gitu Nah Kita gunakan Dengan konsep perbandingan Kayak kemarin yang sudah Pak Habiby ajarkan Ya Jadi konsep perbandingan disini Kita menggunakan F Misalkan yang atas ini F yang pertama Ini F yang kedua Jadi disini Ki ke Ki nya sama ya Ki semuanya sama Nah R1 Aduh sama R1 nya dia 2 cm R2 nya 4 cm Kita gunakan rumus yang kemarin F 1 per F2 Sama dengan Rumusnya Kaki kuremuk-remuk sama ya Jadi K Ki 1 Ki 2 per R kuadrat Ini punyanya 1 Terus yang kedua K Ki 1 Ki 2 per R 2 kuadrat Nah karena K nya Konstanta itu nilainya sama Sehingga kita bisa coret dulu Nah selanjutnya Nah anak-anak Di sini F1 kita masukkan 160 newton Atau 160 dulu Enggak Bingung Per F2 Sama dengan Karena Ki nya nilai muatannya sama Enggak ada yang diubah Berarti yang atas ini Ki kuadrat Dibagi R1 nya tadi berapa 2 cm Berarti 2 kali 10 pangkat Min 2 Kuadrat Dikurung dulu Jangan lupa Karena dia dikalikan semua nanti Terus yang satunya Yang F2 Karena Ki nya sama Berarti juga Ki kali Ki Ki kuadrat Dibagi R nya adalah 4 kali 10 pangkat Min 2 Dikuadratkan Nah kita bisa coret Nanti kita pengwalik dulu Dipengwalik Ke coro SD dulu ya 160 Per F2 Sama dengan Ki Kuadrat Per 2 Kali 10 pangkat Min 2 kuadrat Berarti berapa 2 nya dikuadratkan Satu-satu ya 4 Kan 2 kuadrat 4 Kali 10 pangkat Min 2 kuadrat Berarti sama aja Kemarin Dapak Abubia Jari Min 2 dikuadratkan Sama aja 10 pangkat Min 2 Dikali 2 Kan gitu Bukan dikuadratkan Bukan jadi 4 loh Tapi min 4 nanti Nah terus karena Dipengwalik Saya eki kok elek banget Min 2 kali 2 Karena dipengwalik Dia dikali Yang diatas Sekarang Jadi yang Bawah ini 4 kita kuadratkan Berarti 16 kali 10 pangkat Min 2 Kali 2 Dibagi Ki kuadrat Nah sekarang Yang sama Kita bisa coret Ki kuadrat Dengan ki kuadrat 16 dengan 4 Ini sisa 4 Terus 10 pangkat Min 2 kali Min 2 Ini 10 pangkat Min 4 ya Kita bisa coret Berarti tinggal 160 per F2 Sama dengan 4 Per 1 Ini kan semua Habis tadi Tinggal 4 4 per 1 Kita kali silang Nah Kita kali silang 160 Sama dengan F2 Kali 4 Berarti F2 Sama dengan 160 Per 4 Berarti F2 nya Sama dengan Berapa 160 Bagi 4 Itu anak-anak 40 ya 40 Newton Begitu Caranya Ini yang Sering keluar Makanya saya langsung Berikan ini Daripada yang langsung Satu muatan tadi Karena soal-soal Seperti ini Biasanya Sering ke Luar Oke Terus yuk Sekarang Pak Habibie akan Memberikan pembahasan Tugas kalian Yang ada di Google Classroom Kita bahas aja Jadi kalian nanti Tinggal nyalin Gitu aja ya Tapi nyalinnya Orang-orang Nyontok Ancane Tapi kalian harus Kerjakan sendiri Dengan melihat Catatan saya ini Oke Nah ini Saya Save aja Langsung Kalian sekarang Buka Google Classroom Boleh download Kalau enggak Lihat dari tempat saya Juga boleh Lihat dulu Juga boleh Oke Saya mulai Eh mana Saya stop share dulu ya Saya stop share dulu Saya tak buka File-nya Kalian boleh buka Google Classroom Terus kalian lihat Soal LKPD Dari saya itu Enggak Kalian lihat Dari tempat saya dulu Sudah saya upload kok Kita kerjain bareng-bareng Nanti kalian tinggal Nyontok aja Terus sisanya Yang belum terbahas Nanti kalian kerjakan Gitu ya Cuman ada Empat soal kok Yang medan magnet Nek Enggak sempat hari ini Pertemuan depan aja lah Medan magnet Cukup lumayan Ini Ya hampir sama sih Sebenernya Cuman hari ini Kita ini dulu aja lah Besok medan magnet Bareng yang listrik-listrik Lainnya Sudah Kedownload belum LKPD-nya Sudah Belum Kalau belum Lihat teman-teman Habibie dulu Ya Sudah bisa dilihat Sekarang PPT-nya Ya apa Filenya Kok PPT Sudah ya Oke Kita ingat Sekarang saya akan copy Tulisannya ini Sebentar Saya akan copy gambar aja lah Copy gambar Terus saya akan bahas di Whiteboard Nah Nanti video ini Saya akan upload ya anak-anak Saya akan upload Entah itu nanti di Youtube Atau entah itu nanti di GCR Dibaca lagi Dan bagi teman-teman Ini karena yang join Baru 19 Nanti yang belum Belum sempat Lihat Nanti bisa Lihat Rewatch-nya Wesslah Pokmen Bagaimana kalian Bajarnya Nomor 1 Dua buah muatan Sejenis Didekatkan Sehingga berjarak 3 cm Besar Gaya dan interaksi Partikel yang terjadi Antara keduanya Sebesar Nah Ini ada Muatan pertama Dan muatan kedua Berarti Kalau digambarkan Ini ada Muatan yang sejenis Disini 8 x 10 Pangkat Min 9 Misal positif Dan positif Disini 10 x 10 Pangkat Min 9 Nah Berarti Gayanya Tolak menolak Ditanya Besar gaya Dan jenis interaksi Berarti jenis interaksinya Ini tolak menolak Ya Jelas ya F nya berapa Besar gayanya Nah yuk Kita tulis diketahuinya Bareng-bareng ya Sekarang ya Sebelum waktu habis Diketahui apa saja Yang ada disini anak-anak Oh iya Ini terpisah sejauh 3 cm Apa saja yuk Ki 1 Ki 1 nya berapa 8 x 10 Pangkat Min 9 Ki 2 nya 10 x 10 Eh Sekarang Tadi belum Tak new share Sorry 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 Oke Sorry Nah Sekarang udah ya Jadi ada 2 muat 2 buah muatan Maaf Tadi lupa Disini 2 buah muatan Positif ya Berarti Nah Kayak gitu Ki 2 nya bener 10 x 10 Pangkat Min 9 Apalagi yang Diketahui anak-anak R nya pak Berapa R nya 3 cm Langsung kita Jadikan meter ya Karena K Konstanta itu kan 9 x 10 Pangkat Angkat berapa tadi Tetap Min 2 Min 2 Min 2 Pinter Besok kalau Centi jadikan meter Langsung Berapapun centinya itu Dijadikan Pangkat Min 2 Nah Kita tuliskan rumusnya F sama dengan K 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 Nah Nah disini Langsung kita Masukkan Angka Angkanya Semuanya 9 x 10 Pangkat 9 Tanya Dikali Ki 1 nya 8 x 10 Pangkat Min 9 Dikali Ki 2 nya 10 x 10 Pangkat Min 9 Dibagi R Kuadrat Dikurung ya Karena R nya itu 3 x 10 Pangkat Min 2 Dikuadratkan Berarti Semuanya ini Dikuadratkan Sering sekali Lupa bahwa 3 nya ini Ada beberapa Anak yang lupa Dikuadratkan Sering sekali Yuk Kita Kelompokkan Yang Angka Depan Dengan Angka Depan Biar Gampang 9 x 8 x 10 Kayak gini Dulu Baru yang Belakang Adalah Pangkat Pangkatnya Nah Kayak gini Nanti Anak-anak Lebih mudah Ngitungnya Dibagi Nah sekarang Kita Kuadratkan 3 Kuadrat Berapa 9 10 Pangkat Min 2 Dikuadratkan 10 Pangkat Min 4 Pangkat Masih ingat ya Min 2 Dikuadratkan Min 2 Kali 2 Kalau pangkat Misalkan Kemarin X Pangkat Y Sorry X Pangkat 2 Kali X Pangkat 3 Berarti Jadi X Pangkat 5 Kalau Misalkan X Pangkat 2 Di Pangkat 3 Berarti X Pangkat 2 Kali 3 Sama Dengan X Pangkat 6 Gitu Gitu Matematika Yang Kemarin Saya Nggak Akan Ulang Terlalu Dalam Matematikanya Lanjut Kita Bisa Coret Yang Perlu Dicoret Disini 9 Bisa Kita Coret Terus Pangkatnya Langsung Kita Ubah 10 Disamping Aja Disamping Aja Enggak Bingung Berarti Tinggal 8 Kali 10 Pangkat 9 Eh Kali 10 Kali 10 Pangkat 9 Tambah Min 9 Tambah Min 9 Per 10 Pangkat Min 4 Berarti Jadi 80 Kali 9 Kurangi 9 Kurangi 9 Berapa Anak Min 9 Pinter Dibagi 10 Pangkat Min 4 Ingat Kemarin Konsepnya X Pangkat 3 Per X Pangkat 2 Sama Dengan X Pangkat 3 Min 2 Artinya Kalau Dibagi Itu Artinya Dikurangi Berarti Disini Jadinya 80 Kali 10 Pangkat Min 9 Dikurangi Min 4 Ya Karena Min 4 Nya Naik Jadi Dikurangi Kayak Gini Berarti Jadi 80 Kali 10 Pangkat Min 5 Jawabannya Bisa Ini Sudah Benar Atau Boleh 8 Kali 10 Pangkat Min 4 N Karena 80 Nya Dihilangin Dikalikan Ke 10 Pangkat Min 5 Nya Jadi Kayak Gini Itu Anak Jawaban Soal Nomor Satu Kalian Nanti Bisa Copy Paste Jawaban Saya Ini Tinggal Kopas Saja Nanti Yang Selanjut Selanjutnya Nanti Kalau Tidak Cukup Waktunya Kalian Isi Sendiri Nanti Kita Lanjutkan Di W Aja Pembahasanya Tanya 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 Jawabnya Lanjut Soal Nomor Dua Oke Ini Saya Print Screen Dulu Aja Biar Nanti Kalian Bisa Copy Soal Mana Soal Soal Kolom Save Dulu Oke Lanjut Ke Soal Nomor Dua Nomor Dua Nggak usah Nomor Dua Kalian Nomor Dua Kalian Nomor Tiga Nomor Tiga Nomor Dua Masih Gampang Nomor Nomor Tiga Sekarang Nomor Dua Nanti Dikerjakan Sendiri Oke Clear Canvas Oke Tentukan Gaya Listrik Yang terjadi Pada Muatan A Men Tiga Mikrokolom Dan B Plus Empat Mikrokolom Yang terpisah Pada jarak Sepuluh Sentimeter Jadi Disini Ada Muatan Itam A Muatan A Disini A Itu Men Tiga Jadi Mikrokolom Terus Yang Muatan B Itu Plus Empat Ini Kebalik Ini Plus Empat Mikrokolom Harusnya Mikrokolom Kebalik Terpisah Sejauh Sepuluh Sentimeter Nah Diketahui Harus Ditulis Apa saja Ini Anak-anak Yang diketahui Yuk Ki Satu Ki satunya Berapa Anak-anak Tiga Langsung Kali Sepuluh Pangkat Min Enam Kolom Karena Satu Mikrokolom Itu Sama Dengan Sepuluh Pangkat Min Enam Ya Ki Duanya Empat Empat Kali Sepuluh Pangkat Min Enam Kolom Nah Plus Minusnya Udah Nggak Saya Pakai Karena Dia Tidak Masuk Kehitungan K Nya Itu Sembilan Kali Sepuluh Pangkat Sembilan Dan Newton Meter Persegi Per Kolom Kuadrat R Nya Karena Sepuluh Sentimeter Berarti Dikali Sepuluh Pangkat Min Dua Meter Atau Langsung Aja Ini Sepuluh Kali Sepuluh Pangkat Min Dua Itu Sama D Sepuluh Pangkat Min Satu Kan Ini Kan Sepuluh Dilangi Pangkat Min Satu Dikali Jadinya Sepuluh Pangkat Min Satu Oke Langsung Saja Kita Kerjakan F Sama Dengan K K Remuk Remuk Nah Terus Kalian Lanjutkan Sendirian Nanti Disini K Nya Sembilan Kali Sepuluh Pangkat Sembilan K Satunya Tiga Kali Sepuluh Pangkat Min Enam K Dua Nya Empat Kali Sepuluh Pangkat Min Enam Terus R Kuadrat Maaf Sepuluh Pangkat Min Satu Dikuadrat Kan Jangan Lupa Nanti Yang Sembilan Tiga Dikelompokkan Sendiri Begitu Ya Untuk Soal Nomor Tiga Nah Silahkan Nanti Kalian Lanjutkan Sendiri Untuk Dikumpulkan Gampang Dilanjutkan Silahkan Karena Waktu Tinggal Dua Menit Soal Keempat Kita Akan Bahas Secara Singkat Saja Seperti Ini Gampang Kok Aslinya Hitungannya Tuh Gak Rumit Anak Anak Sebenarnya Gak Akan Ngasih Angka Angka Yang Rumit Walaupun Kayaknya Pangkatnya Pangkat Min Pangkat Min Gitu Ya Tapi Aslinya Matematikanya Sederhana Kalau Kalian Mau Resapi Dan Pahami Sebenarnya Matematikanya Sederhana Nah Kalau Ini Soalnya Kayak Yang Tadi Kurang Dari Satu Menit Apa Kurang Dari Dua Kalau Ini Gampang Misal Dua Buah Muatan Berarti Ada Benda Ada Benda A Benda B Dia Memikiki Muatan Yang Senama Berarti Plus Gaya Tolaknya F Misalkan Jika Jarak Diki Gaya Jaraknya R Misalkan Diubah Jaraknya Menjadi 4 R Ini Tetap Sama A Dan B Sama A B Maka F Jadi Berapa Kayak Gitu Berarti Kalian Pakai Rumus Tadi F 1 Per F 2 Sama Dengan Blah Blah K K K K K 2 Per R Kuadrat Punyanya 1 Ini K K 1 Per K 2 Per R Kuadrat Punyanya 2 Itu Nanti Silahkan Dikerjakan Dilanjutkan Nanti Dikumpulkan Maksimal Kapan Monggo Yang penting Sebelum Pertemuan Selanjutnya Oke Tapi Nanti Langsung Kita Bahas Nggak apa-apa Anak Langsung Nanti Kita Bahas Tanya Jawab Nggak apa-apa Di grup WA Itu saja Dari Pak Habibi Sekian Kita lanjut Ke WA Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Habibi